Selain bermain, kegiatan mewarnai juga menjadi kegiatan yang paling disukai oleh anak-anak. Kegiatan sederhana ini ternyata mampu membantu tumbuh kembang si kecil. Mewarnai mampu memicu kreativitas dan imajinasi anak. Tak hanya itu, mewarnai juga mampu melatih motorik halus anak. Dengan melakukan goresan serta memegang pensil. Mewarnai juga memberikan kesempatan pada anak untuk mengekspresikan diri mereka. Melalui warna, anak juga bisa mengungkapkan perasaannya. Anak seringkali memberikan warna pada gambar menyesuaikan dengan imajinasi dan suasana hati mereka. Anak-anak kerap kali membuat dunia imajinasi dalam pikirannya sebelum menggambar atau memberikan warna. Oleh karena itu, ayah dan ibu sebaiknya memberikan kebebasan kepada anak ketika mewarnai. Biarkan si kecil bereksplorasi dengan warna dan imajinasinya. Jangan khawatir jika si kecil tidak mewarnai dengan benar atau jika ia mewarnai di luar garis. Berikan pujian pada anak atas usahanya agar mereka tetap termotivasi. Untuk mewarnai juga sama ya, orang tua jangan memaksakan warna-warna tertentu kepada anak. Berikan anak kebebasan, kemerdekaan, biarkan dia berekspresi, berkreasi sesuai dengan ide pemikiran mereka. Kalau misalkan itu kurang sesuai menurut orang tua, orang tua bisa menunjukkan benda realnya. Ini lho nak, warna bendera itu merah dan putih. Itu kan akhirnya bisa melihat secara langsung. Nah sekarang kamu mau mewarnai bendera warna apa? Mau sesuai dengan yang di depan rumah atau yang kamu pikirkan? Terserah kembalikan kepada anak. Tapi yang penting tegas kita untuk meluruskan sudah dilakukan. Jadi jangan langsung dipaksa, oh bendera itu harus merah putih kamu. Itu ya nggak bisa ya. Jadi kalau misalkan kita ingin warna daun hijau, ya tunjukkan, oh daun itu hijau mana? Tapi kan kalau kita lihat daun itu nggak selalu hijau. Ada yang kuning, ada yang putih, atau bunga itu nggak selalu merah gitu ya. Ada yang ungu misalkan dan seterusnya itu. Terima kasih telah menonton!